Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 gedung perpustakaan kampus BU Windraden Fatah, Palembang Hari ini Senin 27 Juni 2022 Tengah diselenggarakannya kegiatan Pro 2 RRI Ghost to Campus Dengan mengusung tema komunikasi di mata milenial Berikut liputannya Kegiatan Pro 2 RRI Ghost to Campus Dengan mengusung tema komunikasi di mata milenial Berhasil diselenggarakan di lantai 4 gedung perpustakaan kampus BU Windraden Fatah, Palembang Pada Senin 27 Juni 2022 Adapun jumlah peserta kegiatan ini adalah 150 orang Yang terdiri dari Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang Mulai dari angkatan 2019 sampai dengan angkatan 2021 Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung di akun Youtube RRI Palembang Dan dapat pula didengarkan di Pro 2 91,6 FM Acara ini turut dimeriahkan dengan penampilan spesial yaitu puisi, talk show, speech, pidato bahasa Arab, parodi, dan terakhir acapella lagu dari Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Adapun pada acara Pro 2 Ghost to Campus telah turut mengundang 4 narasumber luar biasa untuk berbincang bersama Di antaranya Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM, selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik atau LPP dari RRI Palembang Kemudian ada Wakil Dekan 1 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang Yakni Ibu Dr. Nuraida SAG Selanjutnya juga ada Sekretaris Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Emrandika Hamendia Emsos Dan terakhir turut pula dihadiri oleh Ketua BEM Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang, Ahmad Syaiful Huda Menurut Dr. Andes Joko Purnomo MM, RRI berperan dalam menyiarkan setiap informasi dan acara yang mana harus mencerahkan serta mendidik anak bangsa Itulah tujuan RRI sebagai penghubung kepada pemirsa setia di seluruh Palembang Yang bertujuan mencerahkan semua generasi muda dalam ilmu pengetahuan terutama dalam komunikasi penyiaran Misalnya, antara RRI dan UIN Raden Fatah, Palembang dapat membangun komunikasi yang religius Baik itu di radio maupun media sosial Kemudian, Emrandika Emsos turut menambahkan Bahwa komunikasi itu terkadang rawan akan miskomunikasi dan disalahgunakan dalam penyebaran informasi palsu Seperti adanya berita hoax Oleh karena itu, dalam penggunaan dan juga pemanfaatannya Amat diperlukan ilmu pengetahuan agar kita semua tidak salah kapra Terakhir, salah satu mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam UIN Raden Fatah, Palembang Yakni Zefrian Shah Juga menambahkan bahwa banyak hal positif yang ia dapatkan dari kegiatan ini Salah satunya melatih komunikasi kita agar lebih bagus Seperti mengetahui bagaimana cara berbicara di depan publik dengan baik dan benar Sementara itu, di penghujung acara juga terdapat sesi kuis berhadiah Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat Dan acara pun berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir Baik Bapak, tadi kami beberapa kali mendengar tentang apa itu Broadcast Akademi Mungkin boleh dijelaskan Bapak kepada Pemirsa Setia Rangka TV Jerman Ya, terima kasih Dalam rangka kepedulian RRI kepada masyarakat khususnya generasi muda RRI Palembang akan melakukan satu kegiatan yang disebut dengan Broadcast Akademi Broadcast Akademi ini dipersilahkan kepada semua masyarakat khususnya generasi muda Bisa berperan aktif Dalam arti kata ikut tanpa bayar Nanti akan dibimbing, diberi pengetahuan tentang Broadcasting khususnya radio Oleh tim siaran RRI Kemudian generasi muda yang menjadi peserta tadi Juga akan diberi kesempatan untuk mempraktekkan ilmunya Dapat teori, dapat praktek Sehingga ilmu yang didapat betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal Baik, terima kasih Bapak Untuk pertanyaan kedua ya Pak Setelah kegiatan Pro 2 Ghost to Campus ini Komunikasi seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan nantinya akan terjalin Antara RRI Palembang dan juga UIN Daling Fatah Pak? Kami berharap komunikasi yang semakin mesra Semakin harmonis dalam berbagai kegiatan Tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing Misalkan saja kegiatan untuk Broadcast Academy Berharap semua mahasiswa khususnya yang dari KPI bisa berperan aktif Di lain kesempatan juga Misalkan juga diperlukan kerjasama untuk bagaimana mengukur kepuasan layanan siaran dari RRI Dengan kerjasama melalui UIN kami berharap suatu saat UIN mampu menerjumkan tim surveinya atau tim ahlinya Untuk melakukan pendekatan di masyarakat Seberapa besar masyarakat mencintai siaran RRI Seberapa besar masyarakat menginginkan siaran RRI Ini yang kita harapkan ke depan Kerjasama yang semakin bagus lagi Baik Bapak, menurut Bapak Hal menarik atau positif apa sih yang bisa kita tarik dari kegiatan Pro 2 Agustu Kampus ini Pak? Baik, hal menarik dari Pro 2 Agustu Kampus ini Memang ini sudah ada MOU ya Yang mana ini untuk melatih anak-anak dan menjadi anak-anak untuk masuk ke Broadcasting Academy Nah, nantinya bukan hanya mereka yang meng-share ilmu pengetahuan tentang penyiaran kepada mahasiswa Tetapi lebih kepada mengajak anak-anak juga untuk menjadi penyiar di RRI Khususnya di Pro 2 Baik Bapak, mungkin selanjutnya komunikasi seperti apa sih yang Bapak harapkan Yang nantinya akan terjalin antara Pro 2 RRI dan juga UIN dan Hattah Palembang Baik, yang kami harapkan dari Pak Kampus Daudun Komunikasi ini Lebih tepatnya kepada bagaimana anak-anak kami ini bukan hanya magang Tetapi sudah menjadi penyiar nantinya Makanya tadi sudah berbicara sama Buku Kuspa sebagai kabin penyiaran Bahwa memang anak-anak kita nanti ada selot-selot tersendiri Baik di Pro 1, Pro 2, maupun Pro 4 Jadi mereka nanti akan dites selama 3 bulan Dari bulan Juli, Agustus sampai September Yang mana yang bagus nanti akan masuk ke 3 Pro tadi Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Baik Bapak, bagaimana tanggapan kakak akan terhadap kegiatan Pro 2 RRI Khusus Tukapah sekarang ini? Oke, untuk kegiatan kali ini tanggapan saya sangat baik dan sangat menarik Di mana kegiatan ini bisa mengedukasi kaum-kaum millennial Untuk kembali pasca COVID-19 meriahkan kembali kebersamaan di UIN dan Hattah Palembang Baik, mungkin hal menarik atau positif apa sih kak yang bisa kakak dapatkan dari kegiatan ini? Kalau untuk hal apa, positif apa, untuk kegiatan kali ini Yang kita dapatkan untuk hal positifnya Yaitu pertama, kita bisa bersilaturahmi Yang kemana waktu itu kita kuliah online Semua daring dan sekarang offline Kedua, kita mampu mengasah skill maupun gaya komunikasi kita lebih dekat Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan makhluk sosial Pertama kita sudah terbatas oleh ruang dan waktu Ketika berkumpul kembali, kita memahami apa itu komunikasi Sekian liputan dari kami Saya Fatimah Tuzahra dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!